Oke, sudah teman-teman, hari ini seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita akan ada sesi bedah buku dari beberapa buku cerita yang sudah dikirimkan dari Belanda. Buku pertama yang akan kita bacakan adalah buku yang judul From Mosquito to Elephant, Dari Nyamuk hingga Gajah. Buku ini ditulis oleh Ingrid dan juga Dieter Schubert, buku ini ditulis dalam versi bahasa Belanda namun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan hari ini kami berdua akan membacakannya dalam dua versi, yaitu versi bahasa Inggris dan juga versi bahasa Indonesia. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sampulnya, buku ini adalah sebuah buku tentang bagaimana dunia ini dipenuhi oleh banyak sekali jenis binatang. Terima kasih telah menonton! The world is full of animals, big, small, bold, hairy, funny, and scary. They bark, crow, roar, grunt, growl, squeak, or whistle. Dunia ini penuh dengan binatang, besar, kecil, botak, berambut, lucu, dan nakutkan. Mereka menggonggong, berkokok, mendengus, menggeram, berdecit, ataupun bersiur. Kita semua tahu kucing, kelinci, dan tikus. Tapi siapa yang pernah melihat hidung seekor bekantan atau seekor tupai terbang? It's already starts with the eggs. If you look closely, they are all different. What comes first when they hatch is a surprise. It can be a parrot, it can be a crocodile, a snake, or an owl chick. Itu semua berasal dari telur. Jika kamu melihat dengan lebih dekat, mereka semua berbeda. Apapun yang keluar adalah kejutan ketika mereka menetas. Bisa saja dia adalah burung beo, buaya, seekor ular, atau seekor anak burung hantu. All of them have a different skin. One has quills, the other feathers, there are some with scales, fur, shells, or armor. Mereka semua memiliki kulit yang berbeda. Ada yang memiliki duri, dan yang lain berbulu. Beberapa ada yang bersisik, bercangkang, atau berpelindu. Kucing benci dengan air, tapi ikan, bebek, kata, dan salamander, air adalah kesukaan mereka. Sementara burung-burung, kupu-kupu, dan kumbang nyaman berada di udara. Tetapi tikus tanah, tikus, dan kelinci suka berada di dalam tanah. Mirkat suka cerahnya sinar matahari. Burung hantu dan kelelawar lebih suka malam. Ada binatang yang bisa berlari cepat, dan ada yang tidak bisa terburu-buru sama sekali. Caterpillars and tadpoles both come from eggs. But after a while, they look totally different from when they were just born. But, wherever they will be, butterfly or frog, they all do their utmost or best to survive. Ulat dan berudu, keduanya berasal dari telur. Tapi setelah beberapa saat, mereka sama sekali terlihat berbeda dari ketika mereka lahir. Tetapi, jadi apapun mereka nanti, kupu-kupu ataukah kata, mereka melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Terutama untuk kelinci, itu bukan hal yang mudah. Mereka adalah makanan yang terbaik untuk kelinci lain. Sebabnya, beberapa dari mereka melakukan yang terbaik untuk menjadi tidak terbaik. Seperti, the measuring worm, the longhorn beetle, the leaf butterfly, and the walking leaf or leaf insect. Bukan hal yang mudah khususnya bagi serangga. Mereka adalah cemilan yang nikmat bagi binatang lain. Itu sebabnya, mereka melakukan yang terbaik untuk tidak terlihat. Seperti, ulat pengukur, kumbang tanduk panjang, kupu-kupu daun, dan serangga daun. And for big animals, it is much more different to hide from animals. Jauh lebih sulit bagi binatang berukuran besar untuk bersembunyi dari para musuh. But luckily, their color often fits the environment. Just look at the snow hair. It is nearly invisible in the snow. Untungnya, warna mereka bisa cocok dengan lingkungan. Lihat saja si kelinci salju. Dia hampir tidak terlihat di salju. Hair snow. And there are other animals that don't hide at all. But pretend to be another animal with big scary eyes. Ada binatang lain yang sama sekali tidak bersembunyi. Tapi berpura-pura menjadi binatang lain dengan mata yang besar dan menyeramkan. Atau mencoba menakuti pemangsa mereka dengan warna-warna yang cerah dan mencolok. Beberapa binatang berpura-pura mati ketika mereka dalam bahaya. Dan yang lain, menggulung diri mereka seperti bola. Memiliki diri atau sesuatu yang berbau untuk disemprotkan sangat berguna. Semua itu tidak kamu butuhkan jika kamu punya rumah yang aman untuk dibawa kemana-mana. Namun, apa yang harus dilakukan jika kamu tidak punya duri, penyamaran, ataupun rumah di punggungmu. Sangat sederhana. Lari secepat si terwalu saja. Bisa berupa sarang di pohon, lubang di tanah, dan semua binatang memiliki tempat yang aman di mana anak-anak mereka dilindungi dengan baik. Sebagian besar binatang adalah orang tua yang baik. Namun, ada beberapa yang lebih memilih untuk bermalas-malasan dibandingkan harus capek. Seperti burung kuku yang bertelur di sarang burung lain dan membiarkan mereka merawat anak mereka. Bukan tugas yang mudah, karena anak burung kuku selalu lapar. Satu hal yang memiliki semua binatang. Satu hal yang memilih semua binatang. Satu hal yang memilih semua binatang. adalah mereka suka makanan enak. Ada yang lebih memilih tanaman. Yang lain memburu mamsanya. Seperti manusia, mereka memakan semua jenis binatang. Jenis makanan. And they are often much cleverer than you think. They have all kinds of tricks to get food. Mereka jauh lebih pintar dari yang kamu pikirkan. Mereka memiliki semua jenis trik atau cara untuk mendapatkan makanan. And after the meal, of course, it is time for a nap. Setelah makan, waktunya beristirahat. And have a nice undisturbed pooping. Dan bebas membuang kotoran. But, preferably not in your own nest. Maybe your poop will be carried away by dung beetles, for example. Because they live from it. Most animals don't live very long because they are eaten by other animals. Only if they are very strong and clever, they can become very old. And when they feel it is time to die, they look for a quiet place. And sometimes their species mourn for them. But for vultures, hyenas, and many other animals, it means a lucky chance if another animal dies. Together, they remove the remains. While animals die, new young are born. The world is full of animals. And full of surprises. You never know what may crawl out from an egg. It may be just a duckling. But, maybe just as well something very different. Tapi bisa juga sesuatu yang sangat berbeda. Apa itu? That's all. Terima kasih.